assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada berita bagus hari ini judulnya kelakuan luhut panjaitan dan mudoko disorot banyak organisasi ham internasional ada apa ini ditulis oleh pikiran rakyatnya itu yang nulis mita paradila rayadi 8 oktober 2021 jam 16.32 wib pikiran rakyat organisasi hak asasi manusia internasional seperti international federation of for human rights F.I.T.H. World Organization Against Torture OMCT Frontline Defenders kemudian business as business and human rights resources center anggar benar-benar bahasa Inggris sekiranya PHRRC kemudian International Network of Civil Liberties Organizations wah repot ya kemudian Capital Punishment Justice Project dan Franciscans International menyorot kelakuan pejabat publik Indonesia belakangan ini organisasi-organisasi HAM internasional tersebut bahkan mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan pertimbangan penelan perlindungan dalam pembelah telur dan perlindungan kedua dan ח Salah Basic kemudian Luhut piny Grizzan体 컨 стор biksu kanять었다 dan juga ek 然後 sa przy ludzi dan melihat makhluk peng Flaggis modoko untuk memberikan kedua di belakang ini Fiswa oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW yaitu ekgi Prima Yoga dan Miftal Khoir serta laporan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Pinsar Panjaitan Pada kontras Eh pada koordinator Pada koordinator kontras Yaitu Fathya Maulidiyanti Dan Direktur Lokataru Haris Azharui Itu sebabnya Ya jadi pejabat publik melaporkan Penggiat Atau aktivis sesi manusia Ke pengadilan ya Koordinator kontras Fathya Maulidiyanti Dalam keterangan resmi yang menjelaskan Atas kedua peristiwa tersebut Kebebasan sipil Khususnya kebebasan berekspresi Mengalami penyusutan Wah bahasanya bagus juga Dibilang gini Si siapa itu Fathya Beberapa organisasi-organisasi Non-pemerintah internasional Seperti yang disebut tadi itu Dan beberapa organisasi non-pemerintah Regional maupun nasional Di berbagai negara telah mengirimkan Dukungan mereka untuk situasi Pemilaha asasi manusia di Indonesia Katanya dalam siaran resminya 7 Oktober 2021 Organisasi tersebut dijelaskan Fathya Turut Memberikan solidaritas Dan prihatin dengan tindakan Pejabat pemerintah Yang menggambarkan Judicial harassment Dan penyalahgunaan Itu suara Itu suara Apa sih kok Dari kejauhan suara dangdut Ada acara Kawinan apa ya Mereka gak ngerti Saya lagi membaca Penting itu Hak asasi manusia Dangdutan juga Hak asasi manusia Fathya bahkan menjelaskan Fathya bahkan menjelaskan Franciscans International menilai Kebebasan sipil di Indonesia Makin terancam Isu tersebut Bahkan perlu mendapat perhatian Dewan HAM PBB Karena tentunya Mengancam kebebasan sipil Yang sudah dilindungi dalam Instrumen Hukum Internasional Kata Fathya nih Koordinator Kontas Nah terus Banyak organisasi Saham Internasional pun Ya Yang mendesak Agar pejabat pemerintah Yang bersangkutan Untuk membatalkan Laporan yang telah Diajukan ke polisi Dan menarik Semua ancaman Terhadap pembel HAM Ya inilah Kondisi sekarang ya Ini zaman Era Presiden Pak Jokowi Bukan zaman Era Presiden SBY Itu yang harus Diingat Dan dua superstar ini Yaitu Pak Mudoko Dan Luhut Itu betul-betul Sangat powerful Sekarang ini Siapa yang bisa Melawan mereka Ini tuh Koordinator Kontrasnya Sampai Sampai Bikin rilis resmi Ya tuh Ya begitulah ya Kita harap Orang-orang yang Memiliki pejabat publik Itu betul-betul Membuka ruang-ruang Hatinya Untuk Menerima kritik Sehingga kritik itu Biasa rela Dan Bersemayam Di relung Relung hati mereka Karena tak ada kritik Bila tidak ada Masalah Dalam bangsa ini Dan tidak ada Tidak mungkin Pejabat publik itu Membawa aktivis HAM Ke pengadilan Ke polisi Melaporkannya ke polisi Kalau tidak ada Masalah Di dalam bangsa ini Dan masalah Bangsa itu apa Ya yang Menyangkut Kepentingan Kepentingan Kedua pihak Tentunya ya Sama-sama punya Kepentingan Yang satu mungkin Ada kepentingan ekonomi Yang satu ada Kepentingan politik Kalau saya Ada kepentingan Untuk bikin Konten Karena saya adalah Seorang Konten Kreator Terima kasih Dan selamat Merenungkan Perjalanan Bangsa kita sendiri Semoga bangsa kita Makin maju Di masa depan Di tangan orang-orang Yang memiliki Integritas Dan memiliki Tanggung jawab Yang besar Untuk bangsanya Dibanding Memikirkan Kepentingan Kelompok Dan Kepentingan Perusahaannya Masing-masing Kita berharap Masa depan Memiliki Pemimpin Yang lebih Ideal Dibanding Sekarang Terima kasih Suasana Panas sekali Jam 2 ini Di Parung Di Bogor Di Indonesia Selamat Merenung-renungkan Perjalanan Bangsa kita sendiri Saya Dibramu Koto Angdona Dibramu Youtuber Terdua Di semesta Fasbir Sobron Jaminah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibramu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton